Intro Halo Sobat Ngopi, sekarang ditemenin sama aku Sukma Gaya Tri Tentunya di Youtube Channel Adireja Media Dan seperti biasa kita akan ngomongin seputar alat-alat kopi nih Nah sekarang di depan aku udah ada salah satu alat kopi Namanya itu adalah Latina Bambu French Press Baker Server Pot Ini adalah alat kopi yang lumayan familiar juga nih untuk para pecinta kopi Nah kalau misalnya pengen tau cara pembuatannya seperti apa Yuk langsung simak videonya Oke jadi sebelumnya aku akan menjelaskan mengenai teknik French Press Nah teknik ini adalah teknik yang simple dan sederhana Tapi sangat diminati oleh para penyuka kopi Nah French Press ini walaupun simple banget cara buatnya Tapi bisa menciptakan rasa yang sangat flavoring Alat ini memiliki peran ganda Selain untuk menyeduh kopi ala Perancis Alat ini juga bisa digunakan sebagai server atau pot penyaji Untuk V60, Manual Brew Dripper, Vietnam Drip atau Aeropress Tergantung dengan diameter bukaannya Selain itu bisa juga loh digunakan untuk menyeduh teh Jadi Latina Bambu French Press ini dilengkapi oleh beberapa bagian Yang pertama itu adalah wadah kaca dari bahan borosilicate Yang dilengkapi oleh gagang dan mulut tuang Selanjutnya alat ini juga dilengkapi oleh mesh filter Dan tongkat pendorong yang berbahan stainless steel Nah kalau misalnya kita lihat disini Knob dan juga tutupnya itu terbuat dari bambu Jadi bisa terlihat sangat elegan Bambu French Press ini memiliki dua ukuran Seperti yang bisa kita lihat disini Ada ukuran yang kecil dan juga ada ukuran yang besar Apa sih bedanya ukuran yang kecil dan ukuran yang besar? Nah perbedaan itu adalah dengan jumlah kopi yang bisa disajikan Kalau misalnya kita menggunakan ukuran yang kecil Jumlah kopi yang bisa kita sajikan itu sebanyak 2 cup Sedangkan jika kita menggunakan yang besar bisa menyajikan hingga 4 cup Jadi bisa dipilih aja kalau pengen menyajikan lebih banyak gunakan yang besar Oke sekarang aku ingin mempraktekkan bagaimana sih caranya untuk membuat kopi dengan bambu French Press ini Yang pertama tentunya kita harus menyediakan 20 gram kopi Yang disini aku gunakan adalah kopi lintong Lalu selanjutnya aku juga menyediakan 300 ml air panas dengan suhu 90 derajat Oke sekarang aku akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat kopi dengan bambu French Press Dan sekarang aku menggunakan alat yang berukuran kecil Jadi yang pertama disini aku sudah menyiapkan 20 gram kopi lintong giling kasar Bisa dilihat disini Lalu selanjutnya yang harus disiapkan adalah air panas sebanyak 300 ml dengan suhu 90 derajat Oke sekarang langsung aja yuk kita buat kopinya Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka tutupnya Lalu kita letakkan disini Dan kita masukkan kopinya Nah disini bisa dilihat kopinya sudah masuk Bisa kita letakkan Nah sebelum aku menuangkan air panas Aku akan menyalakan timbangan Latina Newton 2U Untuk mengukur banyaknya volume air panas yang akan digunakan Disini kita akan menggunakan air panas bersuhu 90 derajat sebanyak 300 ml Disini kita tuang air panasnya Usahakan seluruh bubuk kopi itu terkena airnya Nah setelah selesai Kita akan tutup dengan posisi mesh dan tokat pendorong di atas Setelah ditutup kita tunggu sampai 4 menit Nah sambil menunggu aku mau ngasih tau beberapa info nih Jadi kopi yang dihasilkan nanti akan terasa lebih licin, balance dan juga flavory Karena sebagian minyaknya dan partikel mikronya itu sudah ikut terlarut Maka ada kemiripan dengan kopi tubruk versi tanpa ampas yang menjadi budaya Indonesia Nah sekarang udah 4 menit nih saatnya kita masuk ke tahap selanjutnya Untuk menghentikan ekstraksi aku akan melakukan beberapa proses Yang pertama itu adalah aku akan menggerakkan tongkat ini sebanyak 3 sampai 4 kali Tapi gak usah sampai habis Jadi sampai setengah saja Satu Dua Tiga Empat Nah selanjutnya kita tinggal tekan tongkat pendorongnya ini ke bawah untuk mengunci bubuk kopi Nah ini adalah bentuknya ketika sudah selesai Ini dia kopi ala Perancis yang untuk disajikan Selamat menikmati Oke sekarang kita akan masuk ke tips and trick bagaimana sih caranya untuk membersihkan alat ini Tentunya cukup mudah ya Caranya adalah kita bisa membuka tutupnya Nah disini piringan filternya itu bisa langsung kita cuci menggunakan air ataupun sabun Untuk ampasnya sendiri bisa langsung kita buang seperti ini Oke Nah tenang saja kalau misalnya masih tersisa ampasnya seperti ini juga bisa dibilas menggunakan air Tapi ingat jangan memakai sikat logam atau kain yang korosif karena bisa membuat kacanya pecah atau menjadi lecet Kira-kira kalian pengen kita ngebahas alat kopi apa lagi sih? Kalau ada saran bisa langsung tulis di komen ya Dan jangan lupa nih kalau pengen tau konten-konten mengenai alat kopi lainnya Bisa like, comment, and subscribe youtube dari Adiraja Media Latina, perkakas kopi andalan See you! Terima kasih telah menonton!